Kembali bersama kami, pemirsa hujan ras yang mengguyur kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan tanah longsor dan menimpa rumah seorang warga di Kampung Babakan. Sementara di Wonosobo, Jawa Tengah, longsor meningbun dua rubah dan menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Tim penyelamat melakukan evakuasi terhadap seorang lansia yang tertimbun longsor. Rumah lansia ini rusak parah tertimpa longsor tebing sawah di belakang rumahnya. Setelah dievakuasi, korban yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit dokter Soekarjo, kota Tasikmalaya untuk mendapat perawatan medis. Di Wonosobo, Jawa Tengah, evakuasi korban longsor dilakukan di tengah gelap malam. Satu korban ditemukan meninggal dunia, tertimbun longsor satu meter. Empat orang lain dievakuasi dalam kondisi luka-luka. Untuk jumlah korban, ini ada lima, di mana dua orang penghuni rumah dan tiga orang pengendara sepeda motor. Alhamdulillah, yang empat selamat, walaupun ada luka, dan yang satu ditemukan meninggal dunia. Akibat longsor ini, jalan tidak dapat dilalui dan warga harus memutar sejauh 15 kilometer. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat dan Wonosobo, Jawa Tengah, Asep Juharyono, Didik Dono Hartono, Ayus melaporkan.